Di sini kita memiliki pertanyaan tentang himpunan. Di mana untuk pertanyaan yang A tentukan anggota-anggota dari himpunan A ya. Himpunan A berarti kita lihat lingkaran yang A berarti yang diarsir merah ini ya. Oke. Semua ini. Maka di sini kita bisa lihat anggota-anggotanya ada apa aja. Untuk pertanyaan yang A berarti bisa dilihat anggotanya. Kita urutkan dari yang terkecil ya. Kita berikan kurung-kurawal terlebih dahulu karena ini adalah himpunan. Maka ada angka 1 ya dari yang terkecil. Lalu ada angka 2. Selanjutnya ada angka 3. Selanjutnya ada angka 4 ya. Lalu ada 5. Lalu ada 6. Lalu ada 9. Oke. Ini untuk pertanyaan yang A. Lalu untuk pertanyaan yang B. Selanjutnya di sini kita harus menentukan himpunan dari anggota-anggota dari B ya. Maka yang B kan yang diarsir biru saja. Oke. Maka di sini bisa dilihat untuk yang B. Kita punya nilainya adalah anggota-anggota dari B berarti berikan kurung-kurawal karena himpunan. Berarti ada angka 4, 5, dan 9 ya. 4, 5, dan 9 yang diarsir biru. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C. A dan B. A dan B itu berarti irisan dari keduanya. Atau biasanya dilambatkan seperti ini. A iris B. Oke. Maka harus diarsir dua kali. Yang diarsir oleh A lalu diarsir juga oleh B. Bisa dilihat. Maka yang diarsir oleh A dan diarsir oleh B adalah B itu sendiri ya. Maka di sini bisa dikatakan A. A iris B di sini. A dan B itu adalah B itu sendiri. Maka nilainya adalah kita tahu. Tadi sudah kita sebutkan ya. Di poin B. 4, 5, juga 9. Selanjutnya untuk yang poin D. Selain A dan B. Selain A dan B. Selain A dan B berarti bisa ditulis juga. A dan B. A iris B komplement ya. Kan A dan B itu A iris B. Lalu komplement ini tuh berarti selain A iris B. Selain A dan B. Dimana kita tahu A iris B ini adalah B kan. Tadi kan udah kita tahu. B komplement berarti A iris B komplement. Sama saya dengan B komplement. Selain yang diarsir biru berarti ya. Maka bisa dilihat selain yang diarsir biru adalah yang saya arsir hitam. Yang sebelah sini ya. Oke. Semuanya selain yang warna biru. Maka bisa dilihat nilainya adalah. Kalau dilihat berarti kita punya diurutin ya. Biar gampang. Kurung kurawal dulu. 1. Lalu ada 2 ya. Lalu ada 3. Lalu ada angka 6. Lalu ada angka 7. Angka 8. Lalu ada angka 10 ya. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan kita. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih.